Terima kasih. Sembunyikan hamba-hambamu di balik salibmu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya memberikan satu kado firman, keluar dari hasil renungan saya secara pribadi dengan Tuhan. Alangkah baiknya Anda juga memberikan kado pada orang yang di sebelah kanan kiri Anda berupa senyuman. Jikalau ada bersama seseorang sekarang ya. Kalau Anda sendirian juga tersenyumlah. Tuhan senang sekali melihat Anda gembira. Saya berikan judul firman Tuhan yang saya bagikan ketika Yesus tertawa. Hah? Yesus pernah tertawa? Ada ayatnya. Saya ajak Anda untuk melihatnya sebentar lagi ya. Ketika Yesus tertawa tips bergembira. Penting sekali. Ada pepatah begini dalam bahasa Inggris ya. Eat an apple a day and you may keep the doctors away. Makan apple tiap hari. Maka kita gak perlu ke dokter lagi. Kalau kita makan sehat, makan buah-buahan, sayuran, olahraga. Kalau itu hanya fisik saja. Tapi tahukah Anda bahwa hati yang gembira adalah obat? Itu obat yang paling natural dan bebas biaya lagi. Masalahnya bukan orang gak mau happy. Banyak orang gak mampu untuk bergembira. Karena mereka hidupnya lagi susah. Saya ngerti. Makanya itu carilah, carilah alasan untuk suka cita dari tempat yang maha tinggi. Nah, kalau kita cara perspektifnya, kalau kita punya cara pandang maksudnya, perspektif kita berubah. Hati kita juga akan mengikutinya. Mari kita buka sama-sama di Lukas fasal yang ke-10, ayat yang ke-21. Ucapan syukur dan bahagia. Ini satu-satunya di seluruh Alkitab. Yang menjelaskan bagaimana Yesus tiba-tiba happy banget atau bergembira luar biasa. Ayat 21 bunyinya, Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam roh kudus. Dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak. Dan siapakah Bapak selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, Banyak Nabi dan Raja ingin melihat apa yang kamu lihat. Tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar. Tetapi tidak mendengarnya. Ayat yang ke-21, pada waktu itu juga, Bergembiralah Yesus dalam roh kudus. Dalam bahasa Yunaninya, kata bergembiralah disini itu konotasinya thrilled with joy. Atau happy-nya luar biasa. Ini dalam bahasa Inggrisnya bunyinya kurang lebih begini. And Jesus rejoiced strongly. Yesus bukan hanya happy so-so atau ya pokoknya bergembira dengan senyum dikit di wajah. Kesannya Yesus tertawa, bukan hanya smile doang di wajah. Karena waktu itu, Ayat ini berkata, Bergembiralah Yesus. Kata bergembiralah Yesus itu tidak main-main. Berkali-kali Tuhan Yesus digambarkan sedang meratap, Menangis seperti waktulah seharus mati. Ada di kuburan, Masih gulah hatinya. And Jesus wept. Salah satu jikalau bukan ayat yang terpendek di Alkitab, Maka menangislah Yesus. Seingat saya, Paling tidak di dalam kitab Injil, Tiga kali Yesus dikatakan sedang Weeping atau sedang meratapi Atau sedang menangis. Tetapi kali ini, Satu-satunya ayat, Saya tidak temukan lagi. Bergembiralah Yesus. Yesus tertawa. Saking senangnya, Ini bukan gembira biasa. Ini gembira hingga ekspresinya tidak bisa sembunyi. Bayangkan kalau Anda sangat senang itu gimana? Ada orang yang berkata, Ya teriak. Ada juga yang naik ke kursi dan sofa, Melompat-lompat di sana. Langsung kita ke kanak-kanaan. Tentunya Yesus tidak begitu ya. Saya tidak berani bayangkan beliau demikian. Tuhan Yesus, Tapi minimal jika lu bukan tersenyum, Pasti tertawa, terbahak-bahak. Tuhan berkata, Ha, 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 gitu ya. Dan itu murid-muridnya pasti terkejut. Melihat Yesus begitu senang. Tapi, Jika lu bergembiralah Yesus di sini itu, Artinya ekspresi. Kalimat berikutnya dalam roh kudus itu alasannya bergembira. Karena orang gila juga tertawa sendiri. Orang yang sakit jiwa bisa terbahak-bahak tanpa alasan. Kita punya suka cita itu bukanlah tanpa alasan yang jelas loh ya. Justru kita anak-anak Tuhan itu patut bahagia, Patut bergembira, Harus bersuka cita, Karena kita ini punya alasan yang orang dunia gak punya. Bahkan lagu sekolah minggu bunyinya happy ya-ya-ya, Happy ye-ye-ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, Malam jadi impian, Cintaku semakin mendalam. Dari kecil kita diajari. Kalau kita kecil, Dari kecil sudah orang Kristen loh ya. Kita ke sekolah minggu, Gak mungkin kita luput dari lagu itu. Orang Kristen itu orang yang paling happy di seluruh bumi. Bukan karena dia gak punya masalah. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Bergembiralah Yesus dalam roh kudus. Itu bicara tentang alasannya. Kalau kita anak-anak Tuhan alasannya apa? Karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, Saya gak bacakan. Itu kembalinya 70 murid setelah mereka mengusir setan, Menyembuhkan orang. Yesus melihat setan itu jatuh dari langit. Lalu mereka bergembira, Fine-fine saja. Oke sih, Kita happy karena kita dipakai Tuhan. Mujizat terjadi. Terjadi manifestasi kerajaan sorga secara sensasional juga. Bukan diam-diam kerajaan Allah itu di dalam hati. Terjadi demonstrasi. Siapa sih gak happy? Tapi Tuhan ujungnya bukan menegur mereka, Mengingatkan bahwa alasan mereka happy yang paling dalam, Dan alasan mereka happy paling tinggi, Tidak lain adalah nama mereka tertulis dalam kehidupan. Nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Seperti lagu tadi, Happy ya-ya-ya, Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, Malam jadi impian. Bergembira lah Yesus dalam roh kudus. Kata dalam roh kudus itu adalah, Dalam bahasa Inggrisnya bunyinya begini, And Jesus rejoiced deeply, Not only greatly or strongly, Gak hanya happy-nya itu intensif sekali, Happy-nya itu ekstrim, Tetapi dalam sekali. Karena ada sumur yang tidak berhenti, Kalau kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tiap pagi bangun tidur, Kita punya alasan bahagia, Sekalipun hidup kita susah. Waktu kita bangun tidur, Kita sadar, Aku anak Tuhan, Harusnya kita orang yang paling bahagia. Suka cita itu gak bisa dicuri. Apapun terjadi Tuhan, Hidup kalau Kristus, Mati adalah keuntungan, Aku berhak bahagia hari ini. Masalah kanku hadapi satu persatu, Kesusahan sehari adalah untuk sehari. Tetapi pagi hari, Saya sapa Tuhan, Saya bisa nyapa Tuhan aja, Betapa beruntungnya aku ini. Saya tiap pagi bangun tidur, Berkata begini, Bukan roh agamawi loh ya, Ini saya tidak menyebut agama maksudnya. Tapi hubungan dengan Allah. Every morning, Setiap pagi saya bangun tidur, Saya suka cita, I'm happy that I'm a Christian. Saya bangga dan bergembira, Karena saya adalah orang Kristen, Yang lahir baru, Saya adalah anak Tuhan. Itu bukan KTP-nya. Saya merujuk, Atau menunjuk kepada hubungannya. Nah, Yesus kali ini, Bergembira dalam roh kudus, Karena apa ya? Saya tunjukkan betapa mulianya juru selamat kita. Tidak ada ayat lain yang menunjukkan, Yesus begitu bahagia, Bukan berarti Yesus itu sedih terus. Enggak. Cuma memang hanya satu ayat ini saja, Yang menceritakan demikian. Coba kita baca ayat 21 sekali lagi. Pada waktu itu juga, Bergembira lah Yesus dalam roh kudus, Dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi, Karena semuanya itu engkau sembunyikan, Bagi orang bijak dan orang pandai. Oke, Belum ya, Belum ketahuan kenapa dia happy. Kalimat berikutnya menunjukkan, Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, Ya Bapak itulah yang berkenan kepadamu. Alasan Tuhan bergembira demikian rupa, Kali ini adalah, Karena sukses murid-muridnya. Can you be happy for other people's success? Bisa gak kita bahagia untuk keberhasilan orang lain? Tuhan Yesus bergembira luar biasa, Karena sukses murid-muridnya. Murid-muridnya ini juga sahabat-sahabatnya. Bisa gak kita itu happy, Karena orang lain diberkati. Apalagi kalau orang lain itu, Bukan orang lain sama sekali, Itu teman-teman kita. Jangan jauh-jauh. Kadang-kadang sesama keluarga aja, Lihat yang satu, Dipakai lebih aja, Kita bisa iri kok. Jangan jauh-jauh. Saudara aja yang satu dipuji, Yang satu lupa, Untuk dipuji oleh Papa Mama, Bisa berantem di antara mereka. Bisa punya perasaan saling tidak enak. Tapi Tuhan Yesus itu beda sama kita. Hati Tuhan itu besar sekali. Dia kan juru selamat. Memang di dalam dirinya ada DNA berkorban. Tuhan gak pernah, Di dalam cerita yang lain itu, Segembira ini. Tapi kali ini Tuhan happy, Karena melihat murid-muridnya, Dipakai oleh Bapak. Bapak engkau sembunyikan semua itu, Dari orang bijak, Orang pandai. Tapi, These nameless children of mine, Ini anak-anak rohaniku ini, Yang tanpa nama, Tanpa wajah. Zaman itu siapa tahu Petrus? Sekarang kita tahu, Karena ada Injil. Zaman dulu siapa tahu Filipus? Siapa tahu Jakobus? Andreas apalagi, Jarang disebut. Tapi mereka ketika dipakai dan diberkati, Ketika mereka diurapi, Yesus happy. Dia bangga dan suka cita, Ketika anak-anak rohaninya ceritanya, Mereka itu dipakai oleh Bapak. Dia senang ketika mereka berhasil, Dan ketika mereka diberkati. Ketika mereka makmur, Orang lain makmur, Orang lain mujur. Harusnya itu menimbulkan rasa syukur di dalam hati kita. Bukan perasaan kain yang iri hati dan cemburu. Tuhan itu baik sekali ya. Ternyata bergembira itu gampang tipsnya. Gak akan pernah kehabisan alasan, Kalau kita itu bisa senang untuk orang lain. Kita akan menjadi orang yang turut berbahagia. Dan yang meraup untungnya kan kita. Sekalipun mereka yang diberkati. Sebab orang yang happy itu diberkati juga. Berapa mau beli suka cita? Zaman ini orang high pakai narkoba. Orang harus pakai berbagai macam, Bebagai macam cara yang berbayar Supaya mereka itu bisa merasakan adrenalin mereka. Makanya itu hati yang gembira adalah obat. Siapa yang untung pada akhirnya? Ya yang suka cita. Malah bisa-bisa orang lain diberkati. Kita lebih beruntung dari mereka. Mereka punya berkat materi. Kita umurnya panjang. Kita punya kesehatan. Karena hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Tuhan itu mau memberkati kita. Tapi aneh cara Tuhan memberkati. Cara Tuhan memberkati gak tentu langsung kasih kita materi. Jawab doa kita. Tapi buat kita happy dari dalam. Rejoicing deeply in the Holy Spirit di dalam roh kudus. Belajar dari Yesus. Kalau dia adalah guru kita. Kita muridnya ya kita harus belajar dari dia dong. Dan seorang guru, seorang murid tidak melebih gurunya. Murid akan menjadi seperti mentornya. Belajar dari Tuhan. Happy for other people. Bahagia untuk orang lain. Ayat 22. Semua telah diserahkan kepada aku oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak. Dan siapakah Bapak selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Lihat. Suka cita itu ternyata adalah pernyataan. Bapak hanya menyatakan kepada orang yang dikenannya. Semua diserahkan oleh Bapak. Sudah ada padaku. Seorang pun tidak tahu siapa aku kecuali Bapak. Tidak ada satu orang pun tahu Bapak selain aku. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tahu enggak suka cita itu bukan sekedar feeling high. Atau kita itu merasakan happy dengan definisi duniawi. Bukan. Tahu enggak? If your heart can give thanks, it is a revelation. Kalau hatimu bisa bersyukur, itu pewahyuan. Itu Bapak yang membisikkan. Bapak yang membisikkan kepadamu. Yesus yang memberikan kepadamu. Kita lihat lagi ya tarik ke atas ayat 21 di kalimat terakhir. Coba lihat kalimat terakhir. Ada tulisan begini. Ya Bapak itulah yang berkenan kepadamu. Setelah Tuhan mencetuskan alasannya happy. Karena engkau Bapak menyatakan kepada orang kecil. Lalu setelahnya Yesus berseru. Ya Bapak itulah yang berkenan kepadamu. Kata ya Bapak di situ adalah suara keras sebenarnya. Setiap kali Anda melihat ya Bapak. Seperti ketika Yesus berdoa di depan kuburan Lazarus sebelum dia membangkitkannya. Dia berseru kepada Bapaknya. Bapak setiap kali ada kata ya Bapak. Karena itu seruan. Ternyata ketika Yesus bergembira. Saat Yesus tertawa. Yesus jadikan itu ucapan syukur. Berapa banyak diantara kita kalau kita happy kita gak berdoa. Kalau kita happy langsung cish. Ilang dari peredaran Allah. Tadinya kita menangis-nangis di kaki Tuhan. Minta sesuatu dari tangannya. Setelah diberi kita ngilang. Seperti sembilan orang kustah dari sepuluh yang disembuhkan. Tapi Yesus beda. Setelah Tuhan Yesus happy. Ketika dia tertawa. Hal yang pertama dia lakukan setelah emosi bahagia. Adalah break into praise. Dia berkata ya Bapak. Seolah-olah Yesus berseru. I thank you my father. Ya Bapak itulah yang berkenan kepadamu. Setiap kali Yesus bergembira. Ujungnya selalu memuji Bapak. Setiap kali Yesus happy. Berakhir pada roh doa. Dan sebuah seruan iman. Terima kasih ya Bapakku yang ada di dalam sorga. Menurut saya haleluya lebih bagus daripada hore saja. Kalau kita happy, kita senang kan. Hore! Ada yang lebih appropriate, lebih tepat dari itu. Ketika sengat bahagia itu mengenah ke hatimu. Tiba-tiba ada perasaan tinggi. Karena Anda dapat sesuatu. Kan pasti ada alasannya. Apalagi untuk alasan mulia seperti orang lain diberkati. Hal pertama yang harus Anda dan saya ingat lakukan. Is to break into praise. Sebab yang satu yang patut mendapat kemuliaan. Setiap kali dia menggirangkanmu. Setiap kali hatimu menemukan happiness. Setiap kali jiwamu bersuka cita. Nomor satu yang layak menerima pujian. Yang pertama yang patut mendapat kemuliaan adalah Bapamu yang ada di dalam sorga. Saya pilih haleluya daripada hore saja. Jikalau apapun alasan saya bergembira saat itu. Saya akan lampiaskan ke atas sebelum saya nikmati di bumi. Dan itu yang Tuhan ajari. Ketawa sih sama. Semua orang bisa tertawa. Tapi Yesus tertawanya dibawa ke tata Bapak. Saya mau belajar seperti Tuhan. Dialah guruku. Dialah jalanku. Kebenaranku. Dialah hidupku. Yesus seperti apa? Saya mau kayak gitu. Yesus kalau begini. Saya mau belajar juga sama. Yesus itu mentor kita semua. Dia maha guru. Bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat. Dialah teladan dengan T huruf besar. Sekarang saya ngerti. Kalau saya happy saya harus berbuat apa. Setiap kali saya senang. Saya akan masuk ke ruang doa saya. Kalau saya sendirian dulu ya. Atau kalau saya sedang di rumah. Saya berlutut. Atau saya duduk. Saya berkata. Thank you Father. Kalau saya gak bisa bicara keras-keras. Ada orang di sebelah saya. Ada orang di sekeliling kita. Kita gak usah seperti orang farisi yang mencari perhatian. Gak usah caper gitu. Tapi kalau gak ada orang. Saya biasanya angkat tangan. Di ruang studi saya. Di kamar saya ada sebuah ruang. Saat itu saya secara pribadi. Saya angkat tangan saya dan berkata. Thank you Father. Terima kasih Bapak. Saya belajar. Dari guru saya. Dari rektor sorga. Yesus Kristus namanya. Oh I love him. Makanya itu saya senang sekali. Kalau setiap kali Tuhan senang itu ya. Saya double senang. Karena kalau Tuhan senang itu ya. Yesus itu manis sekali. Tiap kali dia happy. Kalau dia itu senang karena kita. Makanya ada lagunya. Menyenangkanmu senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Kalau kita menyenangkan dia. Kalau Tuhan happy itu ya. Aduh kita kena imbasnya. Roh kita itu tiba-tiba kayak bersuka cita dalam roh guru senang. Kenapa? Yang membuat saya paling happy tau apa? Ketika melihat satu orang berdosa bertobat. Ketika saya melihat jiwa-jiwa yang tersesat ditemukan. Ketika saya melihat mereka yang terhilang diselamatkan. Itu kayaknya tertular dengan malaikat di sorga. Happy-nya itu tiada duanya. Barang itu bisa senang sebentar. Dua minggu kemudian bosan. Atau kita bisa bagaimana di sebuah rumah yang mewah. Sekalipun itu pemberian. Percayalah. Setelah satu tahun. Anda tidak akan terasa di dalam rumah mewah. Itu hanyalah rumahmu. It's just your house. Your home. Dan Anda terbiasa di situ. Tapi kalau satu ini tidak pernah selesai-selesai happy-nya. Kalau kita melihat orang berdosa diselamatkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-23. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Ini interesting loh ayat 2-3. Yesus tidak berhenti simpan happy untuk diri sendiri. Ketika Yesus tertawa. Yesus bagikan sukacitanya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya. Jadi Yesus punya joy atau sukacita itu contagious atau sangat menular sekali. Kalau sukacita yang dari Tuhan di dalam hidup kita itu pasti akan mempengaruhi orang lain. Makanya itu orang menggertu, mengeluh itu sangat menyesatkan. Seperti bangsa Israel. Ada despise atau ada 12 pengintai yang bersukacita hanya 2. Yang 10 mengeluh seluruh bangsa keracunan semua. Tetapi sukacita itu juga bisa sangat menular. Makanya itu jangan disimpan. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri. Dia berpaling. Saya bisa bayangkan waktu Yesus berpaling itu wajahnya pasti ada aura sukacita. Entah Yesus senyum kek atau gimana. Lalu Yesus berkata begini, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat. Tapi gak melihatnya dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tapi tidak mendengarnya. Yesus membantu para murid-muridnya yang lagi mungkin lagi bete, bad mood, lagi muram wajahnya. Kan banyak. Apalagi hari-hari ini orang yang mukanya begini terus loh. Kadang-kadang kita gak nyadari ya. Coba ya. Cara kita memandang seseorang. Misalkan kita kenal ya tapi kita masih ragu-ragu untuk punya apa. Saya pernah ya dari waktu di tempat yang di tempat umum gitu. Saya jalan gitu ya lalu dilihatin orang begini. Saya kira dia marah sama saya sampai saya introspeksi saya ini salah apa. Mungkinkah saya tadi, Mungkinkah tadi di parkiran lalu saya duluan masuk lalu dia marah sama saya. Misalkan di sebuah pusat perbelanjaan. Mungkinkah dia tadi ketemu sama saya di parkiran. Saya gak kenal dia. Jadi gampang misunderstanding. Gampang salah paham. Makanya itu wajah jangan dibuat muram-muram terus. Karena kalau wajah muram lama-lama juga susah hati itu happy. Karena kita-kita ini orang-orang Asia itu lebih pelit senyum. Ayo jujur terus terang. Nah setelah itu tak lama kemudian ternyata saya disapa. Ternyata itu orang kenal saya. Lalu dia baru senyum. Uh untung kesan pertama begitu menipu. Saya kira dia marah sama saya. Wajah kita itu loh kurang latihan otot senyumnya. Kita tuh lebih suka gravitasi ke bawah. Begitu terus. Waktu Yesus berpaling saya yakin wajahnya gak begini. Saya yakin gak. Saya yakin wajahnya itu ceria. Apa salahnya sih wajah ceria? Apalagi kalau Tuhan katakan hati gembira itu obat. Obatnya dirimu sendiri. Itu bukan terapi loh. Itu healing. Terapi itu kan proses. Ini healing. Hati gembira adalah obat. Itu healing. Itu kesembuhan. Berpalinglah Yesus pada murid-muridnya tersendiri dan berkata. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Selain itu Yesus menaruh dalam kata-kata. Menolong murid-muridnya untuk menyadari berkat unik yang mereka miliki. Orang yang bergembira dalam Tuhan akan sanggup membantu orang lain untuk bergembira dalam Tuhan juga. Orang yang punya attitude sikap hati yang positif akan membantu orang lain untuk melihat donatnya dan melupakan lubangnya. Yesus itu ajari mereka. Guys, do you know how uniquely blessed you are? Tahu gak kalian itu betapa diberkati oleh Bapak? Dan berkatmu itu unik sekali loh. Berapa banyak nabi dan raja ingin melihat yang kau lihat dan mendengar apa yang kau dengar. Contohnya, ini andai kata kalau dikembangkan ya sama Tuhan. Raja Daud akan bayar dengan seluruh harta kerajaannya. Semua emas perak permata bahkan taktanya. Untuk melihat hari ini, anak Daud mencelikkan mata orang buta. Membangkitkan orang mati. Membuat orang lumpuh berjalan. Dia hanya membawa hadirat Allah yang gak kelihatan, yang hanya terasa-terasa saja. Dibawa masuk ke Yerusalem. Yaitu tabut perjanjiannya dia berani nari-nari seperti orang gila. Sampai diejek oleh istrinya. Apalagi melihat wujud hadirat itu bukan hanya yang kelihatan. Bukan hanya yang gak kelihatan. Kalau dia melihat wujudnya yaitu anak Allah. Dan melihat langsung pekerjaannya. Saya reyakin Daud pasti akan membayar harga berapapun untuk kursi VIP itu. Kursi VIP itu kuberikan sekarang cuma-cuma kepada nelayan. Untuk melihat langsung dari lokasi paling strategis. Center stage langsung di pusat panggung. Di row atau barisan ke satu. Dan melihat Yesus beraksi. Melihat pekerjaan Bapakku. Sebab sekarang belum malam tapi siang hari. Bapakku bekerja, aku harus bekerja juga. Wow! Coba bayangkan. Yesaya akan menggantikan dengan apa saja. Demi supaya mendengarkan Yesus berkotbah. Di atas gunung berbukitan itu memberikan sabda bahagia. Yesaya Anda pernah baca? Kitab Yesaya itu panjang. Ini salah satu favorit saya. Ini menurut saya Yesaya adalah jenius literatur. Dia bisa menulis demikian rupa. Kalau Anda baca semuanya itu, wow! Ini adalah pena seorang yang tahu apa yang dia tuliskan. Itu semua wujudnya ada pada pengajaran Yesus di perjanjian baru. Berbahagialah. Lalu Yesus berkata, barang siapa menampar pipi kananmu. Menampar, berikan pipi kirimu. Yesus bisa mengolahnya demikian rupa. Bahkan memberi terang kepada seluruh tulisan Yesaya. Yesaya seorang yang sangat ahli dalam pena. Dia akan beli berapapun juga untuk duduk di sini. Di bawah kaki Yesus seperti Maria. Dan mendengarkan pengajaran Sang Mesias Juru Selamat. Tapi kursi itu kuberikan kepadamu. Wow! Sehingga murid-muridnya berkata, iya, iya Tuhan. Saya kasih tiga tips sederhana untuk bergembira hari ini. Supaya kita semuanya bisa sengaja untuk happy. Dan punya alasan dari roh kudus. Ini tips saya untuk Anda. Untuk kita, supaya kita praktekkan dengan iman. Nomor satu, minimal tersenyumlah. Oke? Jadi, ayo kita latih diri kita untuk wajah kita itu lebih ceria. Itu lebih enak sih di rumah. Bayangin kalau semua cemberut. Di luar sana juga salah paham. Orang dilihatin begitu terus. Ternyata ya, to be a blessing is very simple. Ya. Kalau kita smile ya, itu sudah jadi berkat buat orang lain. Tapi pasal Filip, mana bisa saya senyum? Hidup saya lagi susah. Telur dan ayam mana dulu? Saling dahulu mendahului kan? Tuhan bisa ciptakan hewan dulu lalu bertelur. Tapi hari ini, mana ada ayam? Kalau tidak bertelur dulu. Jangan tunggu semuanya bagus baru tersenyum. Bisa-bisa, karena kita tersenyum bergembira karena Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Gara-gara-gara kita bergembira karena Tuhan. Bisa jadi karena kita tersenyum, hidup kita juga akan mengalami berkat. Saya tidak ajarkan untuk kita senyum pura-pura. Dibikin-bikin gitu tuh, aduh jelek sekali. Makanya itu nomor dua, selalu bersyukurlah. Kalau tadi adalah ekspresinya, sekarang ini alasannya. Kita tidak perlu denial, kita tidak perlu menyangkali. Kalau kita susah ya susah. Bersyukur itu bukan berarti menyangkali kalau hidup kita sedang susah. Itu serahkan pada Tuhan. Bersyukur itu berarti mencari alasan Tuhan Yesus di dalam setiap keadaan. Untuk kita berterima kasih kepada Bapak. Seperti yang saya ajarkan tadi, kalau kita tidak punya alasan dalam diri sendiri, carilah alasan dalam diri orang lain. Bersyukurlah untuk keberhasilan mereka. Atau hal-hal kecil yang kita bisa syukuri hari ini. Kebanyakan kita kan bersyukur tentang apa yang kita bisa peroleh dalam hidup ini. Tapi jarang diantara kita yang sengaja bersyukur untuk hidup itu sendiri. Pernahkah Anda bersyukur hari ini bangun tidur? Tadi pagi, Anda bukan bersyukur untuk apa yang terjadi di hidup Anda? Atau apa yang belum terjadi? Bisakah Anda bersyukur hari ini Anda masih hidup? Bisakah kita bangun tidur dan berkata, thank God I'm alive? Terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Kita kan hitung-hitung yang ada dalam hidup, tapi kita tidak pernah memperhitungkan hidup itu sendiri. Kalau orang itu dipenuhi roh kudus, jangan menemukan alasan bersyukur dalam segala keadaan dan setiap kondisi. Selalu bersyukurlah. Kalau kita menemukan alasan bersyukur, senyum jadi mudah di wajah. Yang terakhir, jadilah berkat. Chicken or egg first. Yang seperti saya katakan tadi, telur dan ayam mana duluan? Apakah saya diberkati dulu? Baru saya bergembira karena Tuhan. Oh no, kita bisa happy by choice. Kita bisa bahagia karena pilihan. Jadilah berkat bagi orang lain. Jadilah berkat dalam hidup orang lain. Jadilah suka cita mereka. Jangan menjadi salibnya orang. Yesus itu, waktu berpaling pada murid-muridnya dan mengajari mereka untuk cari alasan bergembira. Yesus sendiri adalah alasan murid-muridnya untuk bergembira. Sadarkah Anda? Kalau enggak, pasti mereka muak. Pasti mereka menolak. Tapi ketika Yesus berpaling dan ajari mereka untuk melihat unique blessings atau berkat yang tersendiri, atau semua berkat unik yang sudah mereka nikmati namun mereka kurang syukuri, Yesus sendiri adalah berkat unik itu juga. Jadilah berkat yang unik dalam kehidupan orang lain. Jadilah berkat. Karena ketika Anda menjadi berkat bagi orang lain, Anda pun akan semakin diberkati. Ketika orang lain bahagia karena Anda, Anda pun juga akan tertular bahagia. Menjadi lingkaran Tuhan, bukan lingkaran setan. Menjadi telur atau ayam saling mendahului. Ada ayam, ada telur. Ada telur, ada ayam. Saya percaya, suka cita itu demikian rupa menularnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, A smile can bless other people. Senyuman saja. Apalagi kalau Anda giving compliment. Belajar memuji istri Anda, memuji suami Anda, memuji masakannya, memuji anak-anak Anda. Belajar memuji bukan berarti hanya memuji doang. Kadang-kadang perlu menegur. Tapi juga jangan menegur melulu. Belajarlah memuji juga. Apa susahnya sih? Apa salahnya membuat orang lain senang di sekeliling Anda? Kenapa tidak jadikan itu goal dalam kehidupanmu? Hati gembira adalah obat. Bisa tidak kita gembira sendirian? Tidak bisa. Kalau kita gembira, orang lain sedih lama-lama kita pun akan cemberut muka. Ciptakan suasana yang lebih happy di dalam rumahmu. Jadilah berkat dulu. Ya, tiga tips sederhana. Ketika Yesus tertawa, ini tips bergembira. Nomor satu, minimal apa? Tersenyumlah. Kedua, selalu bersyukurlah. Tiga, jadilah berkat. Atau jadilah berkat dahulu. Ada sebuah lagu yang saya mau nyanyikan bersama dengan Anda. Ini lagu ditulis oleh salah satu pastor di gereja Maul Sharon yang punya sense of humor atau punya selera humor yang tinggi. Ya, Pastor Yudi. Ini lagu. Betul ya, Pastor Yudi yang tulis ini lagu. Ini lagu ditulis oleh salah satu orang di antara kami yang paling lucu. Dan dia sangat cinta Tuhan. Tapi kalau tidak salah, lagu ini lahir dari sebuah pergumulan. Dan justru Tuhan ajari dia untuk selalu mengucap syukur. Mari kita angkat tangan sama-sama. Kita akan menerima berkat Tuhan. Lalu kita akan nyanyi satu lagu pujian bersama-sama untuk menutup acara saat itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat-sangat happy melihat anak-anakmu bergembira di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagikan sukacitamu setiap hari dalam keluarga saat itu ini. Mulai hari ini, berkat ala Bapak Putra Rauh Kudus, tak pernah berhenti mengalir di hati yang periang. Di dalam nama Yesus Kristus, Haleluya. Amen. Terima kasih.